Intro Lomba desa atau kampung wisata dinilai berdasarkan beberapa kriteria seperti kepemilikan dan kepengurusan oleh masyarakat, kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas, mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dengan wisatawan, jasa perjalanan wisata dan pemandu wisata, kualitas makanan dan minuman, kualitas akomodasi, komitmen, dan profil Biro Perjalanan Wisata yang ramah sosial. Kekuatan potensi yang dimiliki jasa wisata itu beragam. Potensinya, tidak menjadi desa wisata identik dengan outbound-nya, tapi bagaimana desa wisata itu, ini menjadi sebuah prioritas, digunjungi wisatawan itu yang memiliki keanekaragaman potensi. Nah, ini menjadi produk-produk yang dimiliki oleh desa wisata, akhirnya ini menjadi sebuah peluang bahwa desa wisata itu memiliki grid yang bagus. Pada lomba desa wisata dan homestay tingkat DIA, desa wisata Purwosari Girimulyo Kabupaten Kulonprogo, juara tiga, desa wisata Pule Sari Wonokerto Turi Kabupaten Sleman, juara dua, dan desa wisata Grebet Sendang Sari Pajangan Kabupaten Bantul, berhasil meraih juara pertama. Sedangkan untuk kejuaraan lomba homestay, juara tiga berhasil diraih oleh homestay Iban Bantul, juara dua homestay Omah Delik Yogyakya, dan homestay milik Aris Budyono berhasil meraih juara pertama. Masing-masing pemenang mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang pembinaan dari dinas pariwisata DIA. Desa atau kampung wisata yang mendapat kejuaraan, dapat mengikuti lomba desa atau kampung wisata tingkat nasional, dan mengikuti penilaian dalam ajang apresiasi desa atau kampung wisata, dan homestay tingkat nasional, yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Mulai tahun ini akan kita berikan sebuah klasifikasi desa, dan tentunya ini akan bisa memberikan sebuah ruang batasan, di mana desa wisata yang maju, berkembang, dan perintisan, ataupun tarafnya ini taraf yang sudah mengarah ke mandiri. Nah, ini tahun ini akan sudah bisa kita klasifikasikan menjadi desa wisata yang terklasifikasi. Lomba ini adalah menyiapkan untuk bagaimana klasifikasi itu bisa diterapkan di dalam desa-desa wisata itu tersebut. Sehingga harapannya dengan adanya klasifikasi ini akan bisa memetakan mana toh yang desa wisata yang berkembang, mana toh desa wisata yang akan mengalami kemandirian, dan mana toh desa wisata yang baru berintisan. Nah, tentunya ini di dalam kami melakukan pendampingan akan sudah bisa memetakan tersebut. Tujuan kami, Dinas Pariwisata mengadakan lomba desa wisata dan homestay ini, pertama, untuk mengevaluasi desa atau kampung wisata dan homestay yang telah diberikan pelatihan dan pembinaan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan daya saing sesama desa wisata dan homestay. Nah, itu maksud dan tujuan kami. Catatan-catatan kekurangan dan kelebihannya yang dimiliki di desa wisata maupun yang di homestay itu sampai seberapa jauh potensi kekuatan itu yang dimiliki. Nah, ini tentunya dinilai oleh para diwan juri ini, tidak lain adalah untuk memberikan sebuah motivasi untuk lebih bagaimana menyiapkan desa wisata itu yang lebih berkualitas, lebih baik lagi, dan homestay yang lebih berkualitas, yang sudah mengacu kepada standarisasi tersebut. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengevaluasi dan memberikan saran perbaikan desa wisata yang ada di DIY untuk ditindaklanjuti agar desa atau kampung wisata semakin berkembang dan sesuai standar nasional bahkan internasional. Beberapa evaluasi dan saran tersebut antara lain, sebagian desa wisata mengalami perkembangan yang signifikan atas hasil evaluasi lomba desa atau kampung wisata beberapa tahun terakhir. Ada peningkatan produk atau atraksi, pelayanan dan sinergi koordinasi kepengurusan. Nah, ini yang diharapkan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dengan adanya lomba ini bisa memotivasi desa atau kampung wisata dan homestay yang belum berkembang, nanti akan bisa meningkatkan dari segi pelayanan, fasilitas, dan daya tarik yang ada di desa wisata tersebut. Dengan adanya lomba, desa atau kampung wisata dapat menjadikan kegiatan yang positif serta menjadi salah satu model pembinaan yang efektif. Kedepannya, desa atau kampung wisata yang ada di DIY dapat bersama-sama memegang teguh nilai-nilai kriteria CBT karena dengan menerapkan prinsip berbasis masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat akan berkembang karena masyarakat terlibat langsung mengelola aset dan potensi yang dimiliki. Selain itu dapat meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan, kekuatan menghargai dan mempertahankan kearifan lokal serta keunikan desa atau kampung. Dedy Triono, Pus Padanta, melaporkan. Terima kasih telah menonton!